Halo, selamat malam sahabat angler, ketemu lagi dengan saya Jano di channel Jano Fishing Hari ini kita akan kembali lagi mereview seperti biasa ya sahabat angler Hari ini kita akan mereview produk baru nih ya dari brand Seahawk ya sahabat angler yang sebelumnya saya pernah review juga tapi itu barang sampel ya kali ini udah datang juga dia yang barang udah bisa dijual di pasaran ya bukan barang brand sampel tapi barang new ya sahabat angler tapi Seahawk Explorer ini dia datang belum semua tipe ya sahabat angler jadi ini baru tipe casting aja baru tipe casting yang tipe galetamanya belum ada ya sahabat angler ini kita baru datang yang hanya tipe casting ya jadi ini Seahawk Explorer SP gen 3 ya sahabat angler oke untuk harga joran ini diangka Rp750.000 ya sahabat angler dengan angka Rp750.000 apakah kualitasnya cukup rekomen dan kita akan lihat sama-sama ya sahabat angler oke disini tersedia spinning dan BC nih ya sahabat angler jadi disini tersedia spinning dan BC yaitu panjangnya 662 atau setara 198 cm tersedia di line dia 26 lip 26 lip itu spinning dan BC 612 lip itu spinning dan BC 817 lip itu spinning dan BC ya sahabat angler ya jadi ini hanya tipe casting ya sahabat angler untuk yang galetamanya belum datang oke kita nggak usah berlama-lama langsung saja kita lihat barangnya seperti apa semoga barangnya dengan budget yang segitu yang kita tunggu-tunggu Seahawk Explorer ini lebih bagus dan lebih baik lagi ya sahabat angler kita langsung buka saja yang saya akan buka ini yang 612 lip karena 612 lipnya ini cukup banyak yang minat ya sahabat angler yang lain kita simpen dulu oke ini dia sahabat angler yang seahawk Explorer SP gen 3 662 612 lip spinning ya ini yang saya review ini yang spinning ya sahabat angler bentar kita akan coba review semuanya yang sama pengen untuk kemasannya dia hampir sama seperti kemasan yang lama ya sahabat angler cuman ini kemasannya lebih bagus dari kemasan yang lama ya Oke kita akan buka saja dalamnya ini dia sahabat angler barangnya ini yang Seahawk Explorer SP gen 3 ya sahabat angler ini yang gen tiganya jadi ini udah keluarin gen 1 gen 2 dan gen 3 Oke sahabat angler ini warnanya tersedia kita sementara baru yang merah aja ya untuk warna ungu kita belum tahu ada apa enggak ya tapi sementara ini baru warna merah aja ya untuk modelnya sih agak berbeda ya karena dia enggak pakai Eva ya sahabat angler ini udah enggak pakai Eva modelnya model stick belakangnya model stick jadi enggak ada Eva Eva nya ada sedikit aja nih di bagian real set belakangnya itu ada evanya sedikit kalau yang model dulu kan dia full Eva ya sahabat angler yang gen 2 nya itu full Eva gen 1 nya juga dia full Eva artinya Eva semua ya tapi sekarang dia bikin yang stick nah untuk serigala utamanya mungkin stick juga atau Eva juga saya kurang tahu juga sahabat angler ya karena itu belum datang barangnya jadi kita coba yang ini dulu ya sahabat angler Oke untuk belakangnya di sini dia ada logo sehoknya untuk bat belakangnya ini dia stick modelnya ini aluminium nih sama tangglar ini aluminium bagian merah ini dia aluminium tuh ya aluminium lalu yang bagian ini juga dia aluminium tapi dia warnanya beda ya ini lebih halus ini warnanya beda oke lalu disini ada tulisan seahawk ya ini ada tulisan seahawk spoiler spse ya special edition ini untuk disini ada Eva Oke ada evanya sedikit lalu untuk real sheetnya dia dari seahawk ya japan ada tulisan seahawk japan untuk penguncinya dia belum ada klub kliker ya tapi ini sudah aluminium penguncinya untuk bahan karbonnya sendiri saya lihat ini karbonnya karbon hollow tapi dia model ulir dan sudah dilapis dengan cross web ya sahabat angler artinya atau dilapis dengan X-wrap ya sahabat angler jadi ini sudah dilapis ulir dan dilapis lagi dengan S-wrap ya sahabat angler dekat jadi kualitas banknya ini saya rasa lebih bagus lagi nih sahabat angler dan saya lihat juga ini juga dia lebih tebal dan lebih kokoh ya kalau dari blank blanknya ya blanknya sendiri ya kita lihat saja dari dekat ya sahabat angler Oke ini dia sahabat angler penampakan dari dekatnya ya ini penampakan dari dekat ini model sticknya nih nih aluminium ya aluminium sampai sini ya tapi dia nggak berat ini dia nggak berat walaupun aluminium tapi dia kopong jadi nggak berat ya sahabat angler ini Eva ini model real sheet-nya hampir sama seperti yang lama dari seahawk ada tulisan japan lalu ini penguncinya pengunci real sheet-nya dia aluminium juga oke modelnya bagus masih hampir seperti sama dengan yang gen2 oke nah ini ini dia blanknya ini blanknya sudah ulir ya atau spiral dan sudah dilapis X-wrap ya sahabat angler disini ada keterangannya spse 662 mls ya medium light itu 612 lip untuk lainnya lurnya itu 4-14 gram ya juga sahabat angler nah disini lagi dia ada ikatan model ya ini model aja sih lalu ada keterangannya crossweb lalu disini ada keterangan lagi X-polar SP spesial Edition ya sahabat angler oke kita lihat sampai ke ring widthnya nih untuk ikatan ini cukup rapi ya sekarang cukup rapi emang dayduis lumayan rapi sih lalu untuk ringnya ringnya sendiri dia Fuji SAC ya sahabat angler Fuji SAC k-series ya SAC k-series tapi apakah Fuji SAC nya ini dia full kita akan mencoba lihat nanti ya tapi ini yang ini Fuji SAC di sini ada keterangannya juga Fuji dan disini juga ringnya kelihatannya Fuji niring SAC bagus oke lalu disini ini ikatannya atau lapisannya ini sampai depan sini nah ini pembatasnya ya dia masuk sampai pembatas sini ya oke sahabat angler jelas ini yang gen tiganya keren juga untuk bagian top sectionnya dia masih carbon hollow ya sahabat angler dia masih carbon hollow lalu ini ringnya ring k-series juga apakah dia Fuji sahabat angler kita akan coba lihat ya untuk ringnya yang ini dia belum Fuji ya yang ini belum Fuji ringnya belum Fuji kakinya juga dia belum Fuji tapi dia nggak karat ini ini kualitas kakinya dia k-series tapi dia nggak karat ya belum Fuji tapi dia nggak karat nih sahabat angler kita bisa lihat ya ini belum Fuji untuk ringnya dia belum Fuji ya sahabat angler lalu ring yang kedua juga dia belum Fuji untuk ringnya dia belum Fuji untuk kakinya batangannya dia k-series dan dia nggak karat juga Oke sahabat angler ini juga sama sepastinya sama ya ini juga sama ini juga sama ini juga sama lalu untuk bagian depannya bagian depannya kakinya dia Fuji ada tulisannya Fuji tapi di sini ring ringnya dalamnya ringnya itu keramiknya dia belum Fuji ya sahabat angler Oke total ringnya ini ada 12345678 ya sahabat angler totalnya ada 8 tapi yang Fuji yang Fuji SIC itu hanya satu ya sahabat angler Fuji SIC nya itu hanya satu tapi ini batangan k-batangan ringnya ini dia nggak karat biarpun belum Fuji dia saya jamin ini nggak karat Oke untuk yang atas bagian topnya ini satu dia untuk kakinya dia Fuji ada keterangan ada tulisannya tapi ringnya itu itu dia belum Fuji ya sahabat angler Oke jelas ya sahabat angler jadi Fuji SIC nya itu hanya satu lalu bagian top ini dia kakinya Fuji tapi ringnya belum Fuji ya sahabat angler Oke kita akan coba ukur ya panjang bat bat ini berapa ya panjang bat ini berapa pakai enak untuk main casting panjang batnya ini 37 cm ya sahabat angler jadi dari sini sampai depan itu 37 cm ya sahabat angler untuk panjang batnya lalu kita akan coba timbang untuk berat jorannya berapa apakah ringan kita akan coba timbang untuk berat jorannya sendiri diangka 135 gram ya sahabat angler ya lumayan ringan hitungannya ini lumayan ringan untuk kelas model stick ini bat stick ini ya segitu ringan ya sahabat angler Oke kita simpan itu dia tadi sahabat angler penampakan dari dekatnya ya jadi keterangannya seperti itu ini yang lain 612 libya sahabat angler kalau untuk lenturan lumayan lentur ya cuman ini kualitasnya enggak seperti yang lama ya ini kualitasnya lebih bagus ini blank ini blanknya lebih bagus jauh ini lebih bagus jauh ya daripada yang seri lampu seri gen2 nya ya untuk pegangan batnya kalau dipegang dari realship agak panjang sedikit sih sedikit sih tapi masih bisa untuk casting ya masih enak untuk casting masih enak ini hitungannya segini agak pas ya sudah termasuk pas tuh kalau dipegang dari realship untuk menempar juga pas untuk blanknya juga enggak berat ringan ini untuk kualitas karbonnya ini bagus nih kualitas karbonnya lebih bagus dari gen2 ini untuk pelurusan kita akan coba lihat apakah blanknya lurus dan ikatan mariknya lurus banget ya sahabat angler jadi ini ikatannya lebih rapi lebih tertata ya lurus enggak melengkung-melengkung untuk ikatan ringnya untuk backbone-nya juga kita akan coba backbone-nya agak melengkung sedikit tapi enggak masalah enggak parah ya enggak parah banget ya sedikit hanya sedikit aja melengkungnya tapi itu udah termasuk hitungan bagus karena setback-backbone lurus banget itu agak susah ya untuk mereka aduin tapi kalau mau sih pasti bisa aja cuman prosesnya agak lebih lama Oke yang jelas ini enak lentur untuk kualitas kekuatan saya belum pernah coba ya jadi nanti kita akan kapan-kapan akan coba kita tes kekuatannya apakah buat produk ini ya kapan-kapan nanti kita akan tes ya Oke yang yang sepininya yang 198 612 lip kita akan coba lihat yang BC nya nih sahabat angler untuk yang BC nya nih dia yang BC nya ya sahabat angler yang BC nya keren juga nih kurang lebih untuk spek hampir sama ya sahabat angler ini aluminium ya ini aluminium batnya real sheet nya juga ada dari shihok belum Fuji masih model yang seperti dulu ya cuman ini lebih saya lihat lebih mewah dari gen2 nya sih lebih mewah dari gen2 nya untuk penguncinya juga dia belum belum kliker belum kliker ya penguncinya ini yang 612 lip 612 lip di sini lurnya 4-14 gram ya sama ya kurang lebih hampir sama ini yang 612 lip panjang 662 tipe BC nya ya untuk ring nya juga sama dia ya Fuji SIC K series ya tapi sepertinya yang belakang aja ya sahabat angler eh ini carbon hollow juga untuk panjang batnya ya kurang lebih pasti sama Hai ya kurang panjangnya sama 37 cm ya sahabat angler untuk panjang batnya lalu untuk total ringnya 345678 ada 9 jadi kalau yang BC ini ada 9 kalau yang spinning itu ada 345678 ya sahabat angler apakah hai 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 untuk kelurusan ini benar produk yang gen3 ini lebih lurus dan lebih rapi ya untuk lengkungan apakah akurat dia 612 lip biasanya kan Sihok kadang suka ngaco ya 612 lipnya kadang malah lantur banget tapi ini sesuai akurat 612 lipnya enggak enggak lantur banget ini pas di tengahnya udah pas ya sahabat angler lalu untuk berat jorannya kita akan coba timbang yang BC nya yang BC nya ini lebih ringan lebih ringan dia 132 ya kurang lebih hampir sama lah ya sahabat angler yang ini kurang lebih hampir sama 135 gram yang BC dan speed speednya speknya kurang lebih hampir sama semua ya untuk ketebalan karbonnya cukup tebal lumayan jelas ini kalau saya lihat ini sudah pasti bahan blanknya ini lebih bagus ini kerasa sih kita pegang aja kerasa ya tahu ya pasti kerasa bisa bisa bedain ya ini kualitas blanknya lebih bagus dari yang gen2 ya sahabat angler teman untuk kekuatan kita belum pernah coba nanti kapan-kapan kita akan coba ya sahabat angler yang jelas ini enak ini enak enak konturnya pas-pas saya simpan yang BC nya saya akan coba lihat yang 6liknya nih sahabat angler ini yang 6liknya saya enggak bawa semua ya kalau semua juga nge-review nya ini kurang lebih hampir sama cuma sih speknya kurang lebih hampir sama cuman paling beda di lenturnya ini hampir sama speknya yang spinning 26 lip lumayan lurus ini yang 26 lip ini agak sedikit tekanan ya cuman dikit banget ini benar-benar dikit karena ini blanknya blank lentur ya 26 lip menini udah hitung 99% lurus ya sahabat angler oke untuk kelunturan 26 lip lantur tapi ini kayaknya blanknya blank kuat ini blank kuat kuat sahabat angler mantap blantnya oke ini lebih bagus dari yang gen2 oke gitu aja ya sahabat angler ini ini yang 26 lip 612 lip lalu yang 817 lip nih 817 lipnya kalau untuk spek lainnya hampir sama ya ini yang 817 lip ini yang BC nya lurus banget lurus banget nggak ada melengkung-melengkungnya ikatan ringnya juga dia nggak ada melengkung-melengkungnya lurus banget ini yang 17 lipnya lebih kaku lagi mantap kakunya ini kalau yang tipe spinningnya galatama ini saya rasa 10-20 nya bisa untuk mancing galatama lelek karena emang kaku sih ya ini 817 lipnya hanya kerasa banget kakunya ini yang 817 lipnya sahabat angler nah ini ada yang ini ada yang BC ya mantap jadi buat kalian tinggal pilih aja mau yang mana yang ini yang BC buruan di order ya di order bulan rasain sensasi mancingnya kualitas jawabannya ya sahabat angler oke gitu aja sahabat angler buat kalian yang mau order produk ini bisa langsung saja di order nanti link deskripsi eh sorry nanti link pembeliannya pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya sahabat angler buat kalian yang mau beli langsung bisa hubungi saya melalui nomor WA yang dicantumkan di kolom deskripsi ya sahabat angler oke kalau gitu sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam satu obi salam 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 salam